Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami channel pelita cahaya Kali ini kita akan belajar membuat suatu efek cahaya atau neon efek Menggunakan program Corel Draw Namun sebelum sahabat-sahabat menonton video kami silahkan subscribe Dan apabila video kami bermanfaat silahkan tekan tombol like Serta share video kami dan komen video kami agar channel kami bisa berkembang Baik sahabat-sahabat membuat suatu efek neon Pada sesuatu objek Mungkin tulisan atau yang lain Seperti pada layar monitor sahabat-sahabat Seperti ini Kita pertama membuat suatu lembar kerja baru disini Kemudian kita pakai lembar kerja Kemudian satuannya kita beli cm Yang pertama adalah membuat suatu background Kita membuat rectangle mengikuti bentuk lembar kerja Dengan cara di double click rectangle tool Nah seperti ini Kemudian kita beri warna di backgroundnya warna hitam Setelah kita beri warna hitam kita lock saja biar tidak mengganggu Ini warna hitam kita beri warna hitam kita Setelah itu kita membuat suatu tulisan Kemudian kita menggunakan menggunakan tekstur video tentang cara membuat teks Sudah saya berikan silahkan kita kembali Tekstur disini Kita membuat suatu tulisan Misalkan subscribe channel saya saja Ini kemudian kita ubah fontnya Kemudian kita ubah warna tulisan ini Warna putih saja Setelah itu kita beri efek Kita beri efek Kontur Di menu efek Kita klik saja Kemudian ada efek kontur seperti ini Dan nanti tampilannya akan seperti ini Ini untuk efek kontur Efek kontur Setelah tampilan menu keluar Kita efeknya kontur yang outset Kita pilih yang outset saja Ada insert Kemudian ada To center Kita pilih yang outset saja Seperti ini Warnanya kita atur Kita pilih warna Kemudian kita Kemudian kita Kalau misal terlalu tebal Kita bisa atur ukurannya disini Ya Akan 0,2 saja Nah ini efek kecil Setelah efek kontur Ada pada tulisan Kita pisahkan efek kontur Dengan tulisan Caranya itu dengan cara Kontrol K Kontrol dan K Nah seperti ini Ini akan terpisah Antara tulisan dan efek konturnya Kemudian Hasil efek kontur tadi Yang warna biru ini Kita efek lagi Kontur kembali Jadi ada Kita Coba saja Nah seperti ini Kemudian kita pisahkan lagi Dengan cara Kontrol K Kembali Nah ini Jadi ada 3 objek disini Sama Kedua Ketiga Nah Kemudian Efek kontur yang paling Terakhir Yang terakhir Ini Kita Ubah ke Bitmap Di menu Bitmap Manfaat Bitmap Resolusinya 300 Kalau Modenya Kita Ganti Menjadi USB Ini Kita Cantang Semua Oke Setelah Di Convert Kita Di Efek Blur Potion Blur Kita Pilih Di Menu Bitmap Ya Nah Ini Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Efek Sinalnya Nah Seperti Ini Kemudian Efek Contor Yang Kedua Kita Sama Kita Convert Bitmap Ya Gede Kemudian Kita Blurkan Namun Lebih Lebih Kecil Disini Kita Kelihatan Lepat Sinalnya Ini Kita Selalu Sering Selamat Untuk Paling Bustur Kita Lepas Dalam Ya Kita Yang Paling ini sudah kelihatan efek sinar atau neon efek pada satu objek kita beli rangka kemudian kita lanjutkan langkahnya di palet klik kanan ya di kanan ini kita akan tercinta rangkanya ini kita tebal ini kemudian kita copy ctrl C kemudian ctrl V ini ada dua ini kemudian yang satu yang masih menemukan disini kita falter to keep up oke kemudian kita beli app back down nah di dua rangka ini kira-kira seperti itu video dari kami semoga bermanfaat selamat menikmati